Nah, oke, sudah mau teman-teman ya, simple sekali teman-teman, cuma masalah apa? Masalah suite pintu, ya, 0 rupiah masalah tuntas, cuma masalah suite pintu, ya. Oke, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andretatum, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat, serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya. Ini bang, mengatasi mesin ini bang, ya, mesin cuci politron, mesin cuci politron khususnya adalah gak bisa ngeringin, ya. Gak bisa ngeringin, apa yang harus dilakukan silahkan teman-teman diperhatikan. Tunggu, 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 jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum di mana, ya bang. Ketika saya di google, maaf, Andretatum. Jadi ini mesin cuci bisa nyuci bang, mesin cuci ini bisa nyuci teman-teman ya, tapi gak bisa ngeringin, kita colokin. Silahkan di share ya, di share ke teman-teman yang lain, agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar. Colokin, kita coba nyuci bang. Kita coba nyuci. Nah, bisa nyuci teman ya, kalau nyuci bisa dia, ya. Kalau nyuci normal dia, gak ada masalah, ya. Tapi kalau ngeringin, kalau ngeringinnya dia gak bisa nih. Kita putar ngeringin. Ngeringin, 1, 2, 3, ngeringin. Nah, tuh. Gak ada getaran, bang, ya. Gak ada goyangan apa-apa nih. Anyep aja, gak ada suara apa nih. Anyep. Gak ada suara apa-apa, gak ada apa nih, bang. Gak ada putaran apa-apa, no. Tuh, anyep. Diem baik, nih. Ya. Anyep, diem saja, nih. Apa yang harus dilakukan kalau ketemu dengan kasus seperti ini? Perhatikan baik-baik kata kuji sederhana. Ingat, teman-teman. Lakukan yang termudah dahulu. Ya. Lakukan yang termudah dahulu. Lakukan yang termurah dahulu. Oke. Lakukan yang termudah dahulu. Lakukan yang termurah dahulu. Dan yang bisa Anda lakukan terlebih dahulu. Oke. Jangan berpikirnya mahal-mahal. Jangan berpikirnya ribet-ribet. Ini pertama kita puter dulu, nih. Yang ini, nih. Kita puter, ya. Ke kiri ini harus enteng. Ya. Ke kiri ini harus enteng. Kemudian ke kanan juga harus enteng. Ya. Pantang hukumnya dia berat, ya. Kalau berat, Anda cek rem namanya. Nanti saya sebutkan namanya rem itu mana. Ya. Intinya ini gak boleh berat, ya. Kanan harus enteng. Ya. Kiri juga harus enteng. Ya. Searah jarum jam ini harus enteng. Kemudian berlawanan arah jarum jam ini Anda puter harus enteng. Ya. Hukumnya wajib. Oke. Poin kedua. Nih. Kalau misalnya gak ada dengungan sama sekali. Ya. Gak ada dengungan, gak ada bunyi apa-apa gitu kan. Anda fokuskan. Perhatikan sini nih. Kita cek dulu. Ya. Kita cek dulu untuk dinamo pengeringnya secara sederhana. Perhatikan. Saya akan ajakkan Anda bagaimana ngetes dinamo pengering. Cukup siapkan korek api sama bunting. Kita bongkar di sini satu. Dapat, Bang? Dapat. Oke. Oke. Bongkar di satu. Selanjutnya masukkan jempol satu di sini. Jempol dua. Terunjuk, Bang. Terunjuk satu di sini. Terunjuk dua di sini. Kemudian kita tarik sekencang di sini. Kemudian kita tarik. Satu, dua, tiga, tarik. Nah, sini. Saya akan ajakkan Anda untuk bagaimana caranya mengetes dinamo pengering. Perhatikan. Ini kabel pangkal. Kabel pangkal Anda. Anda urut. Urut ke sini nih. Anda urut. Kabel pangkal. Urut. Ini pangkalnya. Anda cari ujungnya. Ini ujungnya nih. Nah, kita urut ujungnya nih. Nah, ujungnya nih. Perhatikan ujungnya. Kelihatan, Bang? Ujungnya. Nah, ujungnya ini ada dua. Ujungnya nih. Ujung dari kabel celokan Anda nih. Nah, ke sini. Nah, di sini keluarnya satu warna apa, Bang? Biru ya. Biru, satu lagi warna coklat. Oke, satu biru, satu coklat. Anda putus kabel ya. Anda putus saja kabel yang ke atas ya. Kabel yang ke atas. Mana nih kabel yang ke atas? Ini coklat. Nah, nih. Antara biru sama coklat, yang ke atas yang mana? Ya. Antara biru sama coklat, yang ke atas yang mana nih? Nah, kita lihat. Silahkan di-share ya. Di-share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak orang yang bisa belajar. Nah, nih. Perhatikan nih. Nah, nih. Oke. Ini antara... Apa nih, Bang? Antara biru sama coklat nih. Perhatikan nih. Ini pada ke atas nih. Nah, ada semuanya nih, Bang. Oke. Nah. Nah, nih. Antara... Apa, Bang? Biru ya. Biru sama coklat nih. Pada ke atas semua nih. Ya. Berarti kita potong apa, Mas Andai? Kita potong kabel warna coklat ini. Nah. Ini coklatnya kita potong. Potong sini nih. Potong. 1, 2, 3, potong. Kita potong jedir. Nah. Oke, paham ya. Kabel warna coklat itu kita potong. Kemudian kita bakar pakai korek. Nah. Anda ingat-ingat ya ini warna coklat. Paham ya. Kalau Anda bingung Anda foto. Ini yang bingung dipoto dulu nih ya. Yang bingung dipoto. Cekrek, 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 cekrek. Dipoto sebelum Anda bongkar. Coklat udah. Coklat udah kita potong. Selanjutnya kita abaikan coklat. Kita fokus ke kabel dari dinamo pengering. Ya. Ini perhatikan. Kabel dari dinamo pengering. Nah, nih. Kelihatan nggak itu? Dino pengering bang. Nih. Kelihatan nggak? Nah. Oh no. Dino pengering. Dua kamera udah dapet? Nah, tuh. Ini kabel dinamo pengering temen ya. Nih. Kabel dinamo pengering. Nggak usah pusing-pusing. Ini ada tiga kabel. Ada apa nih bang? Biru. Merah. Coklat. Eh. Ijo bang. Biru, merah, coklat. Anda cari di antara kabel biru, merah, coklat. Anda cari di antara tiga kabel ini, oke? Anda cari di antara tiga kabel ini yang disambung ke atas. Nih bang. Ya. Yang disambung ke atas. Oke. Diantara apa bang? Biru, merah, hijau. Yang disambung ke atas itu yang mana? Yang merah kah? Yang biruh kah? Atau yang hijau kah? Nah, kita urut pelan-pelan. Ya. Andai satu persatu ya. Kalau ngurusin kabel kayak gini nanti anda bisa minum oscadun bang. Pusing. Tapi kalau anda satu persatu sesuai dengan petunjuk antre tatum, anda bisa paham dengan saya sampaikan nih. Kita pertama mulai dari hijau. Eh, biru bang. Dari biru. Dari biru kita urut. Nah, biru. Biru ke sini bang ya. Nah, ke sini. Nah, perhatikan nih. Biru di cabang dua nih. Ya. Di cabang dua dia ke atas apa enggak nih. Perhatikan. Nah, nih. Di sini dapet nih bang ya. Dari sini dapet. Nah, tuh. Biru ini langsung ke colokan nih. Nah, tuh. Jadi biru ini. Biru ini nggak ke atas ya. Ya. Biru ini nggak ke atas. Ya. Biru ini nggak ke atas. Ya. Berarti biru kita coret. Bukan biru warnanya. Ya. Kemudian kita ke hijau. Berarti kan hijau. Hijau ke atas enggak dia nih. Ada sambungan yang ke atas enggak sih hijau ini. Perhatikan. Nah, ini hijau. Nah, hijau. Nah, nih. Dia nggak ke atas bang ya. Iya. Nah, teman-teman ya. Nih. Dia nggak ke atas. Nggak ke sini dia. Kalau hijau ini langsung ke sini nih. Ke barang putih ini nih. Ke kapasitor. Nah, ke kapasitor dia. Hijau udah. Berarti apa? Merah. Sekarang kita urut merah. Perhatikan merah nih. Merah. Nah, nih. Merah ini ke mana dia? Nah, nih. Merah ini di cabang tiga. Nah, perhatikan nih. Merah ke atas. Merah doang yang ke atas nih. Oke. Merah doang yang ke atas. Oke. Merah ke atas. Di sini ke kapasitor. Di sini ke atas. Selanjutnya apa nih? Merah ini kita kupas di sini. Bukan kita apa bang? Bukan kita potong ya. Kita cubit. Cubit namanya bang. Nah, kita cubit sini yang merah nih. Nah. Warna coy. Kita cubit yang merah ya. Kemudian ingat tadi kita sudah memotong kabel warna coklat. Semoga Anda ingat. Kita tadi udah memotong kabel warna coklat bang ya. Nah, sekarang kita tinggal tempelkan coklat tersebut ke merah. Nah. Tempelkan coklat tersebut yang merah. Atau yang ke atas. Oke. Simpel ya. Sekarang kita colokin. Satu, dua, tiga colok. Nah. Kita nggak mau muter bang. Nah, tuh. Awasnya itu bang. Nyetrum bang. Nah, no. Nah, temen ya. Mau muter, no. Nah, tuh. Nah, tuh. Muter tuh. Nah, tuh. Muter. Nah. Ini pertanda bahwa dinamo Anda untuk pengering dalam kondisi yang sehat. Ya. Dinamo Anda untuk pengering dalam kondisi yang sehat. Lalu kenapa mas Andai pada saat dicolokin seperti semulanya dimati. Anda fokus ke sini nih. Kalau misalnya seperti itu kejadiannya, Anda fokus ke sini nih. Anda buka bareng ini. Nah. Saya kasih tau sama Anda nih. Kalau Anda buka ini. Kalau mau buka ini bang ya. Kalau buka ini, ini Anda lepas. Ini lepas dulu nih. Yang pembuangannya ini lepas. Buka sini nih. Kemudian ini nih. Kita bongkar nih. Kita bongkar ini satu ya. Ini satu kita bongkar. Nah. Bongkar sini. Kemudian ini kita songklik. Kita songklik sini nih. Disini ada cowokan nih. Kita cowok. Ada cowokan nih bang. Kita cowok seperti ini. Nah. Cowok. Bang. Wongkar. Kemudian kita angkat. Kita dorong sana nih. Dorong. Nanti dia akan kangkat. Satu, dua, tiga, dorong. Dikagetin ya. Seperti ini. Nah. Dia akan kangkat. Nah. Oke. Selanjutnya apa? Kita fokuskan perhatian anda kesini nih. Ntar. Nih. Fokuskan perhatiannya kesini nih. Kebarang ini nih. Namanya sweeten tuh. Perhatikan ini. Sweeten sini. Nah. Sebenarnya ini adalah saklar pintu temennya. Ininya kelepas ke bawah no. Ya. Mungkin karena temen. Karena si konsumen ini ngebukanya terlalu. Apa bang? Terlalu maksa. Dan nutupnya terlalu maksa. Akhirnya jadi lari dia nih. Ya. Seharusnya untuk sweeten tuh. Ya. Seharusnya untuk sweeten pintu. Ini kayak gini nih. Nah. Nah. Kayak gini nih. Nah. Kayak gini nih. Oke. Nah. Ini karena terlalu maksa. Akhirnya dia kelepas ke bawah. Ya. Tugasannya apa anda? Tinggal kayak gini nih. Di apa dimengkongin. Bengkokin ke atas seperti ini. Nah. Di bengkokin ke atas seperti ini. Biar dia bekerja dengan baik ya. Jadi gak di bawahnya dia. Tapi di atas. Nah. Oke. Nah. Di bengkokin seperti ini. Nah. Biar ada gak. Dia akan. Ini temen-temen ya. Kalau pada saat pintu dibuka. Dia akan mutus. Ya. Setrumnya yang kedina bakal mutus. Tapi kalau saat pintu ditutup. Dia akan nyambung. Tapi kalau misalnya kayak gini terus. Pada saat ditutup tetap kebuka. Dia jadi gak bakal hidup ya. Anda tinggal songklekan ke atas tadi tuh. Oke. Sekarang kita coba rapi. Kita rapikan. Dan kita akan tes ya. Apakah benar. Dan apakah yang akan terjadi setelah kita. Seperti itu kan ya. Kita rapikan lagi kabel yang tadi bang. Kabel yang tadi kita rapi sepuluh lagi. Tadi coklat bang ya. Tadi coklat teman-teman ya. Yang kita putus. Nah coklat kita. Boknya kita jadiin seperti semula lagi ya. Yang coklat tadi nih. Sekarang kita colokin coba. Kita puter teman-teman pengering. Puter teman-teman pengering. Dapet bang. Puter. Nah sekarang kita colokin coba. Kita colokin. Perhatikan teman-teman sini ya. Ini gak apa bang. Bisa kok dua kamera bang. Bisa. Nah perhatikan teman-teman ya. Satu dua tiga colok. Nah nunggu terbang ya. Nah tuh. Sudah muter teman-teman ya. Nah tuh. Sudah muter. Sudah berputar ya. Sudah muter. Sudah berawasan. Sudah nyedrum. Nah. Oke. Sudah muter teman-teman ya. Simple sekali teman-teman. Cuma masalah apa? Masalah suite pintu. Ya. Nol rupiah. Masalah tuntas. Cuma masalah suite pintu. Ya.